Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait sidang etik ketua KPK Firly Bauri jadi hari ini dikelar sidang kode etik terhadap Firly Bauri karena dianggap atau diduga melanggar sebuah kode etik di KPK hal ini berangkat dari laporan Maki teman-teman masyarakat anti korupsi Indonesia ini melaporkan Firly ke dewas KPK karena dianggap melanggar kode etik pelanggarannya itu adalah ketika Firly Bauri pulang ke kampung halaman dengan memakai helikopter mewah jadi memakai helikopter mewah pulang kampung dari Palembang ke Batu Raja Sumatera Selatan ini memakai helikopter mewah nah karena memakai helikopter mewah ini dianggap atau diduga melakukan pelanggaran karena di dalam KPK itu ada kode etik yaitu tidak boleh bergaya hidup mewah nah kenapa Firly Bauri ini pulang ke kampung halaman dengan memakai helikopter alasan dari pihak KPK karena Firly Bauri hanya punya waktu cuti satu hari cuti satu hari untuk menyingkat waktu maka dia memakai helikopter tetapi ini pun ada sanggahan teman-teman kalau cuman cuti satu hari kenapa harus pulang jauh-jauh Jakarta ke Sumatera Selatan kalau hanya cuti satu hari kan tidak perlu ambillah cuti yang lama misalkan seminggu untuk pulang ke kampung halaman dengan mengendarai kendaraan yang umum kendaraan pribadi saya pikir ini tidak menjadi sorotan publik tetapi kalau memakai helikopter mewah ini kan dianggap wah oleh masyarakat wow Pak Firly Bauri pulang kampung memakai helikopter nah ini kan menimbulkan sakwasangka prasangka ketua KPK yang seharusnya ini hidup bersahaja hidup sesuai dengan kehidupan sehari-hari ini pulang-pulang dengan memakai alat transportasi yang mewah ini kan menimbulkan pertanyaan oleh karena itu teman-teman maki melaporkan ke dewas KPK dan ini akan ditunjukkan oleh dewas KPK apa keputusan yang akan dijatuhkan kepada Firly Bauri dan hari ini kita akan melihat teman-teman apa yang akan dihasilkan oleh dewas KPK dan ini adalah ujian dari dewas KPK itu sendiri untuk mensidang ketua KPK nah teman-teman terkait berita itu ini ada artikel yang cukup menarik dari kumparan sedang etik ketua KPK Firly Bauri dikelar besok dinilai layak disangsi berat maksudnya besok hari ini teman-teman tanggal 25 Agustus 2020 ada yang mengatakan dinilai layak disangsi berat kita baca teman-teman beritanya ketua KPK Komjen Firly Bauri akan menjalani sedang etik atas laporan masyarakat anti korupsi Indonesia atau Maki perihal penggunaan helikopter mewah Selasa 25 Agustus 2020 besok berarti hari ini Firly dilaporkan Maki karena menggunakan helikopter mewah saat pergi ke Sumatera Selatan beberapa waktu yang lalu jadi ini teman-teman mengendarai helikopter mewah ini menjadi persoalan bagi orang yang mengemban amanah di KPK karena KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang tentunya dirinya memang harus benar-benar bersih jadi bersih itu memang ditunjukkan dalam performa dalam gaya hidup sehari-hari jadi kalau gaya hidupnya mewah sebagai pejabat negara ini kan menjadi pertanyaan dari mana uang didapat sampai dia bergaya hidup mewah nah terkait Firly Bahuri ini memakai helikopter mewah ini disoal oleh Maki Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi meminta Dewas KPK menjadi hukuman berat kepada Firly karena dinilai mencoreng kredibilitas kelembagaan dan semakin menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK jadi ini teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ini meminta kepada Dewas KPK untuk menjatuhkan sanksi berat kepada Firly Bahuri karena dianggap mencoreng kredibilitas KPK Komisi Pemberantasan Korupsi di mana orang-orangnya memang harus benar-benar bersih tidak bergaya hidup mewah medesah agar Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat kepada Ketua KPK diikuti dengan perintah agar yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatannya kata salah satu anggota koalisi Kurnia Ramadana dalam keterangannya pada Senin 24 Agustus 2020 jadi ini teman-teman permintaan dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi supaya Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat supaya Firly Bahuri mundur dari KPK jadi memang KPK itu benar-benar harus dijaga kredibilitasnya teman-teman nama baik KPK harus benar-benar dijaga jadi tidak menunjukkan gelagat gaya hidup mewah karena gaya hidup mewah itu adalah pelanggaran etik di KPK Kurnia mengatakan dugaan pelanggaran kode etik ini bukan kali pertama dilakukan Firly saat menjabat sebagai deputi penindakan Firly pernah dilaporkan karena diduga bertemu dengan pihak yang sedang berperkara di KPK nah ini teman-teman ternyata Firly Bahuri itu dianggap melakukan pelanggaran etik karena bertemu dengan orang yang berperkara di KPK jadi bertemu orang yang berperkara ini memang tidak boleh karena kalau bertemu pribadi jangan-jangan nanti membicarakan perkaranya di KPK minta supaya diringankan atau diloskan dan sebagainya yang dikhawatirkankan seperti itu dan kalau ingin bertemu memang sebaiknya di kantor KPK nanti akan ditemui oleh petugasnya apa tujuannya datang ke KPK jadi tidak personal bertemu di luar kantor kemudian membicarakan sesuatu karena ini berbahaya bagi penindakan di KPK jadi bisa bocor informasi dan sebagainya ini kan sangat berbahaya bahkan dalam sebuah kesempatan ia juga diketahui sempat memberikan akses khusus kepada salah seorang saksi yang akan diperiksa penyidik wah ini berat juga teman-teman kalau memberikan akses khusus kepada saksi yang akan dihadapkan kepada penyidik tak berhenti disitu ratusan pegawai KPK diketahui pernah membuat petisi menyoal tindakan deputi penindakan yang terkesan kerap menghambat pengembangan perkara-perkara besar saat itu Fili Bahuri luput dari sanksi karena langsung ditarik oleh intansi asalnya yaitu Polri Kartakurnia nah ini teman-teman Fili Bahuri juga pernah dipetisi oleh ratusan pegawai KPK karena dianggap menghambat dalam penyelidikan korupsi yang lebih besar ini disoal oleh pegawai KPK namun perkara ini tidak berlanjut karena Fili Bahuri ditarik ke Polri ini adalah masalah yang terjadi pada Fili Bahuri kemudian kita baca berikutnya teman-teman koalisi menilai meski jadi ketua KPK Fili masih mempertahankan pola kerja seperti saat ia menjadi deputi penindakan mulai dari minimnya penindakan menghasilkan banyak burunan juga tidak menuntaskan perkara-perkara besar jadi ini menjadi sorotan publik juga ketika menjadi deputi penindakan ini dipetisi oleh ratusan pegawai KPK karena dianggap menghambat masalah-masalah yang besar kemudian ketika menjadi ketua KPK ini juga disoal lagi teman-teman karena minimnya penindakan kemudian menghasilkan banyak burunan juga tidak menuntaskan perkara-perkara besar kalau kemarin teman-teman kita lihat Joko Chandra Joko Chandra kasus Bang Bali itu ditangkap oleh KPK tetapi Harun Masiku sampai hari ini tidak ditangkap bahkan tidak terendus oleh KPK nah ini juga menjadi pertanyaan kenapa untuk menangkap Harun Masiku ini begitu sulitnya dan sementara kemarin mantan komisioner KPK Wahyu Setiawan ini sudah dihukum digajar 6 tahun penjara dan harus membayar 150 juta rupiah ini Wahyu Setiawan sudah difonis tetapi Harun Masiku sampai hari ini belum disidang karena memang orangnya tidak ada kenapa KPK begitu sulit untuk menangkap Harun Masiku apakah Harun Masiku itu kader dari PDIP atau seperti apa yang sampai hari ini Harun Masiku belum ditangkap apa masalahnya kenapa sulit menangkap si Harun Masiku sejumlah catatan lain yang disampaikan oleh koalisi ini terkait dugaan etik misalnya terkesan abai melindungi pegawainya saat diduga disekap di perguruan tinggi ilmu kepolisian PT. IKA terkait perguruan Harun Masiku nah ini teman-teman catatan dari koalisi masyarakat anti korupsi bahwa kemarin ada beberapa tugas KPK ini yang disekap di perguruan tinggi ilmu kepolisian PT. IKA terkait perguruan Harun Masiku dan peran Firly Bahuri ini tidak nampak disitu jadi ini yang menjadi sorotan publik terkait Firly Bahuri hal ini kata Kurnia terindikasi sebagai upaya menghalangi penyidikan dan bisa berujung pidana artinya pengabian ketua KPK itu patut diperiksa lebih lanjut apakah merupakan bagian dari penghalang-halangan penyidikan tersebut atau tidak apabila terbukti maka bukan hanya pelanggaran etik yang terjadi tetapi tindak pidana kata dia jadi ini sorotan yang cukup tajam teman-teman dari Kurnia Ramadana jadi misalkan ada pegawai KPK yang disekap ini bagaimana sikap dari ketua KPK Filip Bahuri nah ini juga menjadi pertanyaan dari masyarakat termasuk dari koalisi masyarakat anti-korupsi Kurnia juga menyinggung soal polemik pengembalian penyidik KPK ke Polri atas nama Rosa Porbo Bekti polemik ini berakhir dengan Rosa tak jadi dikembalikan ke Polri dan tetap bekerja di KPK sampai masa tugas berakhir jadi ini merupakan polemik lagi teman-teman ketika penyidik KPK yang bernama Rosa ini dikembalikan ke Polri padahal Polri tidak meminta dikembalikan dan akhirnya Rosa ini kembali lagi ke KPK kenapa seperti itu kebijakan kebijakan dari KPK inilah yang disorot oleh beberapa pihak termasuk dari koalisi masyarakat anti-korupsi Kurnia meminta Dewan Pengawas melihat dugaan pelanggaran koalisi etik ini sebagai satu rangkaian yang tidak bisa dibisahkan satu sama lain bahkan Komjen Polri Filip Bauri sudah melanggar sumpah janji pimpinan KPK yang tertera dalam undang-undang yaitu dengan sungguh-sungguh seksama objektif jujur berani adil tidak membedakan jabatan suku agama ras gender dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya kata Kurnia jika hal ini terus-menerus dibiarkan tanpa ada tindakan yang tegas bukan tidak mungkin di waktu mendatang tindakan tersebut akan terulang selain itu dewas KPK pun juga akan dinilai publik telah gagal menegakkan kode etik di internal kelembagaan KPK kemudian teman-teman terkait persidangan yang digelar besok atau hari ini teman-teman tanggal 25 Agustus 2020 Kurnia meminta sidang dugaan pelanggaran kode etik ketua KPK dilakukan secara objektif transparan akuntabel selain itu sanksi berat bisa dijatuhkan kepada Firly Bahuri nah ini teman-teman beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Kurnia Ramadana sehingga membuka mata kita siapa dan apa sebenarnya KPK itu komisi pemberianasan korupsi yang lahir KPK itu pada saat reformasi 98 itu ada KPK karena korupsi kolusi dan nepotisme pada waktu itu sudah begitu banyak dan menggurita maka perlu ada komisi yang disebut dengan KPK komisi pemberantasan korupsi jadi harapan waktu reformasi ini KPK sebagai lembaga yang benar-benar bersih yang menegakkan keadilan memberantas korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara karena memang sasaran dari KPK itu pejabat negara bukan orang swasta karena negara ini dikelola oleh pejabat maka KPK memang harus menyoroti pejabat penyelenggara negara karena itu perlu KPK itu adalah lembaga yang independen sesuai dengan harapan reformasi kalau sekarang kan tidak independen diharapkan memang independen kalau independen ini memang akan lebih leluasa gerak KPK indikasi tidak independen adalah seperti saat ini teman-teman KPK ini kan pegawainya adalah ASN pegawai negeri namanya ASN itu harus tunduk kepada aturan ASN tidak bisa bergerak secara sendiri jadi harus tunduk kepada aturan aparatur sipil negara nah bagaimana bisa independen kalau pegawainya itu adalah pegawai negeri sementara KPK ini menyoroti tindakan orang-orang yang ada di pejabat negara termasuk dari pegawai negeri itu sendiri itu teman-teman sidang etik KPK yang dikelar hari ini apa yang akan dihasilkan dari sidang etik itu dan ini adalah tantangan tersendiri bagi dewas KPK apakah bisa menyedangkan ketua KPK karena memang harapan kita itu tidak berharap besar sebenarnya kepada dewas KPK tapi kita juga ingin melihat apa hasil yang akan dilakukan di sidang etik KPK katanya sidang etik KPK itu secara tertutup dan nanti hasilnya akan disampaikan secara terbuka jadi sebenarnya kita menginginkan sidang itu secara terbuka saja biar masyarakat Indonesia menilai integritas dari dewas KPK dan apa yang dibicarakan di dalam ruangan tersebut jadi sidang itu seperti apa alur ceritanya jadi kalau tertutup kita kan tidak tahu apa yang ada di dalam ruangan tersebut nah teman-teman kita tinggal tunggu saja apa yang dihasilkan oleh dewas KPK hari ini itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini terkait sidang kode etik Fili Bauri oleh dewas KPK dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat mencerahkan sebagian yang lain dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax